Pada soal ini, kita diminta untuk menggambarkan himpunan titik-titik yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier dua variable berikut. Nah, pertama kita lihat dulu pertidaksamaan yang pertama. Jadi, pertidaksamaan ini kita ubah dulu tandanya jadi X ditambah 2Y, ini sama dengan 4. Nah, untuk menggambarkan garisnya, kita harus mencari tahu dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi, titik potong terhadap sumbu X, yaitu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi, kita masukkan Y-nya sama dengan 0, jadi di sini X tambah 2 dikali 0, ini sama dengan 4. Jadi, kita peroleh X-nya ini sama dengan 4, sehingga titik potongnya yaitu 4,0. Kemudian, kita ke titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0, sehingga kita masukkan ini, X sama dengan 0, jadi 0 ditambah 2Y, ini sama dengan 4. Jadi, kita peroleh Y sama dengan 4 dibagi 2, itu 2. Jadi, titik potongnya 0,2. Sehingga, sekarang kita sudah dapat menggambarkan grafiknya. Jadi, kita gambar dulu sumbu Y, kemudian sumbu X-nya seperti ini. Nah, di sini kita beri tanda, di sini sumbu X, dan di sini sumbu Y. Sekarang, kita gambar titik-titik potongnya. Jadi, titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu 4,0. Artinya, titiknya itu di sini, 4,0. Kemudian, titik satunya yaitu 0,2. Artinya, titiknya itu di sini, di 0,2. Sehingga, jika kita tarik garis, maka garisnya itu berbentuk seperti ini. Jadi, dari 2, kita tarik garis ke 4, seperti ini. Nah, kita lihat, garisnya ini tidak putus-putus karena tandanya di sini itu kurang dari atau sama dengan. Nah, sekarang kita ambil satu titik untuk diuji coba untuk menentukan daerah arsirannya. Jadi, misal kita ambil titik di sini, 0,0. Jadi, jika kita masukkan 0,0 ke persamaan ini, kita dapat 0 ditambah 2 dikali 0. Ini sama dengan 0. Nah, 0 ini kita tahu dia kurang dari 4. Dan pada soal di sini, kita butuh yang kurang dari atau sama dengan 4. Sehingga, di sini merupakan daerah arsirannya. Nah, sekarang, karena masih terdapat 2 pertidaksamaan, yaitu X besar dari 0, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0, maka ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu daerah arsirannya yang ini, seperti ini. Nah, sekarang, kita lihat. Di sini dikatakan X lebih dari atau sama dengan 0, artinya ini merupakan sumbu Y. Jadi, batasnya itu, batas yang kedua yaitu di sini. Nah, kemudian, kita lihat lagi di sini dikatakan Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti batasnya itu di sumbu X, seperti ini. Dan ingat, karena tandanya lebih dari atau sama dengan, maka garisnya ini tidak putus-putus. Sehingga, karena telah diberi batas seperti ini, maka sekarang kita sudah dapat menentukan daerah arsirannya, yaitu, karena garis ini, garis X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4, ini arahnya tadi ke bawah, maka arsirannya itu seperti ini. Jadi, batasnya ini ada di X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, dan garis X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4, seperti ini. Oke, sekian. Sampai ketemu di soal selanjutnya.